Halo, aku Dilunali, ya bener, itu bukan nama asli, tapi nama pena yang aku gunain ketika aku nulis novel gitu Kenapa pake nama Dilunali pasti pada nanyain, itu di, itu singkatan dari nama aku dan memang panggilan aku Lunali itu dulu nama boneka kesayangan aku yang sekarang udah hilang, so yes, emang secupu itu alasannya, cetek banget Tapi aku suka, Dilunali, it's sound nice in my ear gitu ya Oke, move on Jadi kali ini Kweku ngundang aku buat berbagi seputar menulis, sharing-sharing aja gitu sih Dan aku bakal ngejawab beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain temen-temen ke aku gitu Misalnya kayak, sejak kapan aku mulai menulis gitu Nah, kalo ditanya sejak kapan aku mulai menulis, jawabannya itu dari kecil aku memang sudah suka menulis Karena memang kebetulan dari kecil dibiasain buat suka buku, jadi udah akrab sama buku Cuman kalo dulu itu tuh masih belum kepikiran buat nulis novel atau cerita Lebih suka kayak ngebayangin suatu hari aku bakal jadi sekren mangaka-mangaka gitu loh Iya, aku pengen bikin komik, cuman kayak makin lama kok makin gak pede gitu sama gambar aku Terus kayak, apa ya, ya intinya gak pede aja lah gitu Dan makin gak punya waktu buat ngegambar Akhirnya disalurin tuh buat bikin cerpen waktu SMA Gak pernah diterbitin juga sih, cuman sekedar nulis-nulis aja di kertas gitu Terus, ini disebar deh ke kelas-kekelas gitu Jadi temen-temen yang baca, terus temen-temen komentar Sampai kuliah, aku kayak niatin banget kan, pengen nulis novel gitu Ya, memang nulis, tapi gak pernah selesai dan gak diterbitin Sampai sekarang draftnya masih aku simpan karena walaupun itu gak selesai Dan emang kalo dibaca sekarang kayak, apa sih gitu Draft itu punya arti sendirilah buat aku Nah, bener-bener fokus nulis itu sebenernya tahun 2012 Eh, sorry Iya, sekitar 2011-2012 Masa-masa aku patah hati karena semua rencana tentang ngelanjutin kuliah, volunteering, dan berbagai macemnya itu gagal Karena satu dan lain hal, jadi aku kayak bener-bener lost Mau ngapain ke depannya Akhirnya aku fokus buat nulis dan ya kebetulan kebuka juga jalannya Jadi mulai aku fokus nulis, terus juga mulai diterbitin satu per satu Sampai sekarang aku udah nerbitin sekitar 10 atau 11 judul novel dari beberapa penerbit major gitu Kenapa tergerak buat nulis novel itu sebenernya lebih kayak Satu, karena memang aku suka baca ya Jadi kayak pas baca itu kayak kepikiran kayak, bisa gak sih aku nulis tulisan sebagus teman-teman penulis ini gitu Sebagus penulis yang aku suka, bisa gak? Kayak gitu Jadi awalnya dari nantang diri sendiri, pengen tau kemampuan diri sendiri Selanjutnya karena memang mau nyalurin apa yang ada di kepala aku gitu Jadi ya aku memang suka, orang kan suka berimajinasi kayak gitu kan Suka membangun cerita dalam pikiranku dan itu butuh untuk disalurkan Selain itu, aku, I'm not good with person gitu ya Bahkan kayak buat komunikasi dengan orang baru aja aku tuh kayak susah gitu Ya dibilang susah dan kayak gak berani mulai gitu lah Nah salah satu cara aku buat berkomunikasi atau nyampein apa yang aku rasain itu dengan nulis gitu Dan sampai sekarang menulis masih jadi metode yang kayak Buatku itu kayak metode yang menjaga Menjagaku untuk kuat menghadapi apapun dalam hidup seberat Ya intinya begitu Terus kegiatan aku selain menulis Aku punya pekerjaan, masih di bidang menulis juga Aku copywriter di salah satu perusahaan yang base di Bandung Terus aku juga buka komision buat gambar Cibi, flowery, dan lain-lain Terus apa lagi ya Itu aja sih kalau yang dibilang pekerjaan sepertinya Oh aku juga editor buat salah satu website Perus website universitas gitu Banyak, iya banyak Karena Kalau aku gak punya banyak kegiatan tuh aku jatuhnya males gitu Tidur aja, jadi lebih baik aku menyeluruhkan enerjiku dengan mengambil pekerjaan sebanyak mungkin yang aku bisa begitu Terus Oh iya pasti pada suka penasaran gitu kan penulisnya itu Penulis yang kalian suka itu kalau nulis gimana Emang yaudah nulis aja apa yang ada di kepala atau bagaimana gitu ya Aku tuh tipe yang selalu menyiapkan kerangka atau outline sebelum aku mulai menulis Jadi aku mengibaratkan kayak menulis itu tuh proses aku pergi dari titik A ke titik B Kalau aku punya kerangka berarti aku punya peta nih Aku tahu aku harus kemana, lewat jalur yang mana, beloknya kapan, istirahatnya kapan, dan lain-lain gitu ya Jadi kayak punya planning lebih jelas gitu Nah makanya kenapa aku selalu mematangkan outline sebelum aku mulai menulis Baik untuk nulis dalam bentuk novel yang maksudnya langsung aja gitu jadi novel Ataupun yang di platform menulis kayak Kwiku ini gitu Aku juga selalu nyaranin teman-teman yang baru mulai belajar buat nulis untuk selalu menyiapkan outline gitu Selain buat kita tahu nih jalan cerita kita bakal gimana, klimaksnya dimana, penyelesaiannya dimana, dan sebagainya Outline ini juga pegangan kita kalau kita mulai hilang arah Kita kan suka tuh lagi nulis, 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 nulis Tiba-tiba yang awalnya pengen kejadiannya begini Waktu nulis jadi pengennya, ih kayaknya seru deh kalau digituin Nah kalau kita punya kerangka kita bakal balik lagi ke kerangka kita gitu, ke outline Bisa nggak ya kalau digituin, kalau digituin merubah seluruh cerita nggak Jadinya cerita kita tetap runut gitu walaupun ada improvisasi Tapi nggak yang terlalu gimana-gimana sampai kita kehilangan jalan gitu Soalnya banyak teman-teman yang baru mulai nulis tuh nanyanya tuh suka nanyanya Kak kenapa ya aku tuh selalu mulai, aku tuh selalu nulis tapi tuh nggak bisa nyelesaikan gitu Nah ini salah satu jawabannya karena kalian nggak punya outline gitu Jadi biasakan buat bikin outline ketika menulis Nggak harus detail, nggak harus kayak yang bab 1 si A ketemu si B, bab 2 berantem apa-apa gitu Nggak harus gitu tapi lebih kayak oke si A sama si B ketemu Terus konflik utamanya ini, konflik kecil-kecilnya ini Terus setelah berapa lama mereka bertemu, mereka mulai punya perasaan apa segala macem Jadi kebaca gitu ceritanya Gitu, itu sih kalau dari aku Ada jadwal tersendiri nggak buat nulis di platform? Kalau aku biasanya nggak punya jadwal Maksudnya jadwal dinaikin ada Karena kan aku tahu bahwa teman-teman ya sama kayak aku juga nggak suka di PHP kan Kalau misalnya penulisnya punya jadwal yang pasti misalnya upload setiap Senin Upload setiap Selasa dan Kamis Jadi itu biasanya aku nentuin kayak gitu Selain buat teman-teman pembaca nggak ngerasa di PHP Juga buat aku kayak misalnya udah hari Minggu gitu Terus aduh aku belum nulis nih harus 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 Jadi motivasi juga buat aku kayak gitu Tapi nggak harus bener-bener Apa ya, buat nulisnya tuh nggak harus yang sesuai jadwal gitu Kalau emang idenya lagi lancar yaudah nulis aja buat beberapa kali upload gitu Tapi uploadnya tetap sesuai dengan jadwal gitu Terus suka gini kan, suka ada yang nanya juga Kak aku mulai nulis nih gitu Tapi kenapa ya nggak ada yang baca cerita aku kayak gitu Nah, aku juga ngalamin hal yang sama ketika aku baru menulis di platform tuh Karena kan ya mungkin orang juga belum tau aku nulis di platform atau bagaimana gitu Pasti ada perasaan mindir kayak dulu cerita aku nggak bagus sih nggak dibaca Tapi aku tuh selalu balik ke dulu ada penulis aku lupa siapa Selalu ngomong bahwa menulis itu buat diri sendiri bukan buat orang lain gitu Jadi ketika kamu merasa kamu ingin menulis dan kamu butuh untuk menulis Menulis aja gitu Jangan pikir yang baca berapa banyak atau segala macem Karena setiap tulisan itu punya takdir masing-masing untuk bertemu dengan pembacanya Dan tulisan yang bagus akan bertemu dengan lebih banyak pembaca Jadi lebih fokus ke diri sendiri Lebih fokus ke ceritanya udah bagus belum Kayak gitu Karena kalau cerita kita bagus Pembaca bakal datang dengan sendirinya Tapi tetap kayak misalnya di medsos kita Kita promosiin Tapi jangan sampai lebay Cuma sebatas kayak ngasih tau bahwa Kita nulis nih di kuitku Misalnya kita nulis cerita di kuitku judulnya ini Akun saya ini Uploadnya setiap hari apa Kayak gitu Jadi informasi-informasi basic Dan setiap kali upload Setiap kali naik episode baru Kita promosiin lagi Gitu Iya dan promosi di medsos itu menurutku sekarang lumayan oke ya Karena hampir semua orang menggunakan medsos gitu Dan informasinya lebih cepat tersebar Gitu Pernah nggak menyangka ada di tahapan ini Sebenernya nggak pernah sih Karena dulu waktu lulus kuliah aku tuh merencanakan bahwa Aku harus S2 Kemarin habis S2 aku kerja dimana Dimana dan dimana Dan sekarang Aku tuh bener-bener yang kayak Aku Aku lulusan arsitektur bu Dan aku nggak kerja di bidang arsitektur Aku pure nulis Aku pure kerja di bidang menulis Dan itu kayak Jauh banget dari bayanganku dulu Gitu Terus Tapi so far aku enjoy sih Dan maksudku Nggak ada penyesalan gitu Aku menikmati Dan aku memang bener-bener suka nulis gitu Jadi udah dijalanin aja Tapi pasti Pasti aku pernah nemuin kesulitan Pernah nemuin momen-momen Dimana aku mau menyerah Kayak beberapa tahun yang lalu Aku sempet mau menyerah Lebih karena alasan bahwa Aku ngerasa kayak Kenapa sih sekarang tuh yang terkenal Yang sampai bestseller Itu tuh penulis yang Ya gitu gitu Mungkin temen-temen yang suka baca Tau lah maksud aku gimana Kayak gitu Sempet Sempet patah hati sama dunia penulis Dan penerbitan Tapi terus pelan-pelan kayak balik lagi Karena memang aku ngerasa Aku butuh buat nulis Jadi yaudah gitu Mau gimana juga Aku tetep Ngerasa bahwa aku butuh menulis Dan Alhamdulillahnya Sampai sekarang Tulisanku ya Masih dibaca orang gitu Begitu Hmm Gitu Selain itu apa lagi Kesulitannya ya Oh paling ya Lebih kayak gitu Misalnya kayak Lagi nulis Terus aku merasa kayak Aduh kok gak dapet ya Feelnya Kayak gitu Tapi biasanya Kalau udah ngerasa kayak Feelnya gak dapet Atau aku ngerasa stuck Aku bakal ngejauh dari naskah aku Aku bakal ngelakuin hal-hal Yang aku suka lainnya Kayak menggambar Jalan-jalan Makan Atau apa Masak Kayak gitu Nanti setelah beberapa hari Atau beberapa waktu Kayak naskah tuh kayak Manggil aku lagi gitu Kayak aku jadi kayak Eh ya naskah aku apa kabar ya Dan aku akan Kayak Baca ulang naskah aku Terus entah dari mana Itu tiba-tiba kayak Aduh dilanjutin aja deh Kayak gitu So Ya karena memang aku basicnya Suka banget nulis Jadi kayak Mau sejauh apapun Aku menarik diri Dari dunia menulis Ujung-ujungnya Aku selalu balik lagi Gitu Terus Kesulitan ketika menulis itu Ya itu sih Biasanya Kalau memang Stuck Terus riset tidak memberikan hasil Yang sesuai yang aku mau Maksudku riset itu ya Baca buku Googling Ngobrol sama orang yang tau Dan lain-lain Dan masih tidak menemukan Pencerahan Biasanya aku ngejauh dulu Dari naskah Dan lakuin hal-hal lain Yang aku suka gitu Karena Aku bukan tipe penulis Yang percaya Witer's blog gitu ya Menurutku Witer's blog itu muncul Ketika kita memang Gak tau mau nulis apa gitu Antara kita udah terlalu jenuh Sama naskahnya Atau memang ya simple Kita memang harus Marik diri gitu Entah untuk Refreshing Entah untuk Memperdalam Tulisan kita gitu Dan yang namanya Apa ya Menulis itu kan Pakai rasa ya Dan yang namanya rasa Kan kita gak bisa Maksain gitu Ketika Aku pernah nyoba sih Kayak Udah ngerasa stuck Tapi aku kayak Ah udah Nulis aja Deadline soalnya Itu hasilnya gak akan bagus Hasilnya udah nulis Terus besoknya Aku baca ulang Kayak aduh ini apaan Banget sih Dan berujung Aku ngapus semua Yang aku tulis kemarin Nah sejak itu Aku belajar bahwa Ketika memang stuck Ketika memang ngerasa Bahwa feelnya gak dapet Aku akan ngejauh dari naskah gitu Walaupun deadline Biasanya aku berusaha ngomong Sama editor Atau Walaupun Buat yang naik di platform menulis Aku biasanya Ngasih info gitu Maaf ya teman-teman Hari ini aku gak naikin Aku gak upload ceritanya Karena apa gitu Karena aku ngerasa Daripada ngasih sesuatu Yang gak dari hati Itu lebih baik Di hold dulu gitu Walaupun Mungkin ya Kita ngerasa Kayak aduh Gak konsisten Gak komitmen Atau apa gitu Tapi Toh nantikan hasilnya Akan baik Kayak gitu sih Novel apa yang proses pembuatannya Paling berkesan Semua tulisanku tuh Berkesan dengan caranya Masing-masing sih Tapi kalau novelku yang paling baru Yang kenangan hujan itu Paling berkesan Karena Ada beberapa part di novel itu Yang aku Nulisnya bener-bener emosional banget Sampai Aku tuh sampai ngomong ke sahabatku gitu Nuh aku gak bisa lanjut nulis lagi nih Tiap kali nulis aku Pasti nangis Sampai Nangis yang bener-bener nangis kejar Terus aku muntah-muntah Mual kayak gitu Segitu emosionalnya gitu Buatku itu berkesan banget Jadi Ketika nulis kenangan hujan itu Bener-bener kayak Naik roller coaster gitu loh Ketika nulis adegan yang bahagia Yang manis itu Aku ngerasa hangat Ngerasa bahagia Banget berhari-hari Tapi ketika nulis adegan yang sedihnya Atau adegan yang Ya bilang adegan sedihnya itu Aku bener-bener kayak yang emosional banget Sampai yang nangis Yang nangisnya Bener-bener nangis kejir Sampai temenku tuh Ngirain aku kenapa Kayak gitu Terus Berkesan juga Karena ada proses riset panjang Yang harus aku lakuin gitu Karena ada beberapa informasi yang Cukup detail Dan aku takut Salah memberikan informasi itu Sampai sekarang Sampai novel itu udah terbit Aku masih takut gitu loh Masih takut Kalau aku membuat kesalahan yang Fatal Kayak gitu Karena itu memang bidang yang Aku gak familiar sama sekali Dan proses risetnya lumayan ribet Dan Yang namanya menuliskan Pasti ada aja Walaupun kita udah hati-hati Entah bagaimana salah Atau Ya gitu lah Jadi aku sampai sekarang Masih deg-degan Masih takut banget Kalau tiba-tiba Ada yang hubungi ngomong Kak yang kakak tulisin di ini tuh Salah Harusnya begini-begini Aku tuh kayak Aduh ya Tuhan Aku walaupun aku udah Mempersiapkan diri Untuk menghadapi itu Tapi kalau kejadian kayaknya Aku gak siap gitu Terus berkesan juga Karena aku suka sama tokohnya Nama tokohnya Akasa dan Rainy Dari pemilihan namanya aja Aku tuh udah kayak Yang bener-bener yang mikirin Banget kayak yang Akasa min angkasa Dan Rainy adalah Rainy hujan gitu Jadi kayak Angkasa dan hujan Dari nama aja Mereka kayak udah ditakdirkan Buat bersama gitu Oh my god Mereka manis banget Sumpah Gitu Itu sih yang paling berkesannya Maksudnya bukan yang paling berkesan Itu tuh Itu tuh kesan dari Kenangan hujan gitu Makanya aku tuh suka Yang heboh sendiri Kalau misalnya ada pembaca yang Ngetek aku gitu Dan bilang Kak aku baru selesai baca novelnya Gitu Aku kayak yang Terima kasih Mau membaca kisah Akasa dan Rainy Karena Aku nyelisnya dengan penuh perjuangan Dan aku suka banget cerita mereka berdua Aku suka banget Akasa sama Rainy Itu kayak Itu tuh pokok yang Ya aku suka banget lah pokoknya Gitu Apa yang membuat aku tetap konsisten Untuk tepat tetap membuat karya baru Kayak yang aku bilang tadi Aku memang ngerasa Aku butuh buat menulis Antara Untuk menyalurkan apa yang ada di kepala aku Dan untuk menjaga aku tetap waras Gitu Ya imajinasi di kepala aku tuh Terlalu banyak Sampai dulu Aku tuh suka ngetweet Kayak Aduh tokoh fiksi di kepala aku Mulai berisik Minta ditulis Kayak gitu Selain itu juga aku ngerasa bahwa Setelah kejadian aku patah hati Dengan dunia Kepenulisan dan penerbitan Aku merasa bahwa Oh kalau aku patah hati Gak ada cara lain nih Caranya tuh bukan Aku kabur dari dunia penulisan Dunia penerbitan Cara aku Cara aku tuh ya Aku nulis lagi Aku ngasihin Karya yang Menurut aku harus ada Bukan harus ada sih Menurut aku Semacam ngasih alternatif Ke pembaca Untuk jenis bacaan Yang lain gitu Gitu sih Makanya aku tetap konsisten Menulis Terus aku juga sering Dapet DM dari teman-teman Beberapa yang memang Sudah ngikutin karya aku Dan Kalau mereka ngomong Maka kapan nih Nerebitin novel lagi Aku jadi kayak semangat lagi Gitu loh Buat nulis Gitu sih Iya sih Tapi so far sebenernya Aku tuh nulis Karena aku pengen nulis Kayak tiba-tiba tuh suka Ada aja kan Muncul ide di kepala Dan kalau enggak Aku tulisin tuh suka yang Berisik Lu ngerti kepala Aku kayak Cerita itu makin lama Makin yang Panjang 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 Jadi emang lebih baik Ditulisin deh Kayak gitu Terus Apa ya Harapan aku sih Buat Ramaja Indonesia Gitu Secara Umum sih Aku pengen Lebih banyak orang yang Dekat dengan buku Gitu Baik sebagai pembaca Maupun penulis Karena menurutku Memang Gimana ya Pengalaman pribadi Waktu kecil tuh Aku tinggal di kota kecil Di Aceh Di Loksmawe Tapi karena buku Aku ngerasa Aku Bisa kemana-mana Aku bisa tahu Berbagai macam hal Gitu Dari yang gak ada di Loksmawe Informasi-informasi Aku bisa tahu Kayak Di Amerika ada apa sih Di Eropa Di Eropa ada apa Gitu Terus kebudayaan Di Jepang bagaimana Em Informasi-informasi Yang Mudah banget Kita dapetin di buku Kayak gitu Jadi Aku pengen Lebih banyak orang Yang dekat dengan buku Seperti itu Walaupun sekarang Udah ada kayak Youtube Film Medsos Buatku tuh Posisi buku Gak bisa digantiin Gitu loh Karena Yang kita baca adalah Tulisan Jadi kita bebas Berimajinasi Gitu Gak apa-apa Gini Mungkin kalian mikir Kayak Iya sih kak Aku suka baca Tapi aku cuma suka Baca novel Gitu Buat aku kayak Itu tuh gak ada masalah Gitu loh Kamu membaca novel Kamu mau baca sastra Kamu mau baca non-fiksi Gak ada masalah Selama kamu Emang benar suka Baca Lu udah Buatku yaudah Gitu loh It's enough Gitu Kan membaca tuh Kita baca Buat kesenangan Kita pribadi kan Jadi buat kalian Yang seneng baca novel Jangan ngerasa Kecil hati Gitu Karena Apa ya Capek gak sih Ngotak-ngotakin Pembaca Kayak gitu Jadi Buatku yaudah So Harapanku Balik lagi Harapanku adalah Lebih banyak orang Yang dekat dengan buku Baik sebagai pembaca Maupun sebagai penulis Gitu Karena sayang banget Kalau misalnya Gak suka baca Kayak Aku merasa bahwa Ketika aku suka baca Itu membuka banyak pintu Mulai dari informasi Dan lain-lain Juga informasi Juga pintu Untuk berhubungan Dengan orang lain Aku dekat Dengan sahabatku Itu awalnya Karena buku Karena kita sama-sama Suka buku Jadi ketika kita ngobrol Kita nyambung Terus Lama-lama kita ngobrol 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 Dan kita sefrekuensi Dan dekat sampai sekarang Oh iya Terus mungkin Ada yang nanya Kwiiku itu apaan Kwiiku itu Platform buat menulis Secara online Di situ Kalian bisa menulis Bisa juga Jadi pembacanya aja Nah Semisalnya Kalian jadi pembaca Kenapa sih Harus bacanya Lihat QQ Soalnya gini Aku sering banget tuh Nemuin orang yang Nunggu Terus bengong Cuma medsosan Atau apa Terus Kan sayang banget ya Kalau misalnya Kwiiku kan Online tuh Jadi walaupun Nggak bawa buku Yaudah tinggal buka Kwiiku tinggal baca Di Kwiiku juga ada tulisan aku Di search aja Dan aku berencana Untuk menulis Cerita baru di Kwiiku Kemungkinan bakal naik Di September Untuk judul Outline dan segala macemnya Lagi aku persiapin Jadi ditunggu aja Ini beneran September Tapi aku nggak janji tanggalnya Loh ya Terus Kalau buat ada yang penasaran Sama aku Pengen tau Tulisannya di Lunali Itu kayak apa Silahkan mencari Kenangan hujan Di toko buku terdekat Atau Beli online Juga setau Aku masih banyak Terus Gramedia masih ngadain Pesan antara Yang gratis itu kan So ya Ada banyak cara Ingat judulnya Kenangan hujan Penulisnya di Lunali Oke Oke Semoga kalian Tetap semangat Buat membaca dan menulis Dadah Sub indo by broth3rmax